Halo, ketemu lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Kali ini, Inta akan bahas arah menuju perumahan Daru Metropolis dari perumahan Kota Podomorotenjo ya. Ini ada permintaan dari Pak Bonal Bonbon nih. Nah, Inta mulai dari depan marketing galeri ya. Marketing galeri Kota Podomorotenjo agar sahabat Rumah Idolaku Lover lebih mudah ya. Nah, di perempatan ini kalau kita ke kanan itu ke arah Jasinga lurus ke arah perumahan yang tipe Deluxe kita belok ke kiri ya menuju jalur Stasiun Tenjo. Dari yang lurus pun yang ke arah perumahan Deluxe itu bisa ya ke Daru Metropolis itu alternatif. Bisa lewat Tenjo City Metropolis, bisa lewat Grand Tenjo, bisa lewat juga ke Desa Jantungan, bisa juga ke Desa Mekarsari. Tapi, untuk saat ini, jalur yang terbaik adalah ke kiri ya, ke arah Stasiun Tenjo. Oke, kita percepat videonya dari sini lurus terus. Sahabat Rumah Idolaku Lover, nggak akan nyasar ya, nanti akan ketemu Stasiun Tenjo. Oke, Pak Bonal Bonbon berikut arah menuju perumahan Daru Metropolis dari Kota Podomorotenjo. Silahkan. Nah, nanti Inta akan tunjukkan arah-arah kalau lewat yang lurus ke tipe Deluxe itu, lewat Tenjo City Metropolis, ini arahnya. Lewat Grand Tenjo, ini juga arahnya. Nanti Inta tunjukkan ya. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Jalan-jalan ke Kota Podomorotenjo. Jangan lupa ya, mampir ke Marketing Galeri Daru Metropolis. Nah, teman-teman yang ingin punya rumah di Daru Metropolis ataupun di Kota Podomorotenjo, yuk segera hubungi Inta sebelum unitnya habis. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui perumahan Daru Metropolis, perumahan Daru Metropolis adalah proyek selanjutnya dari Tenjo City dan Tenjo City Metropolis ya. Tanpa bayi ceking ya, sahabat-sahabat rumah di Loklover. Oke, nah kita sampai di Stasiun Tenjo. Kita kalau belok ke kanan, itu tembus ke jalur perumahan Tenjo City Metropolis ya. Proyek sebelumnya dari Daru Metropolis. Nah, itu dari yang tadi kita di Kota Podomorotenjo lurus ke kluster yang tipe Deluxe. Itu bisa lewat sini ya. Bisa lewat jalur Tenjo City Metropolis. Nah, kita melewati jalur perintasan rail kereta api ya. Nah, input terbaru juga. Nanti juga kita akan buka lagi nih perumahan baru. Nggak lama lagi, itu namanya Tenjo Premier ya. Itu lokasinya dekat sekali sebelum Tenjo City ya. Dekat dengan Stasiun Tenjo. Nanti kita akan tunjukkan arahnya ya, sahabat rumah di Loklover. Makanya stay terus di video ini. Nah, tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi perumahan Tenjo Premier ya. Next Project ya. Tunggu aja kabarnya dari Inta ya. Dan dari sini nanti kita akan ketemu pertigaan ke arah kirinya. Itu perumahan Tenjo ya. Yang sudah sold out. Dan mungkin hanya beberapa unit aja. Itu pun cancelan ya. Ini dia yang ke arah kiri, Tenjo City. Nah, sebagai informasi yang tadi saya bilang bahwa Daru Metropolis adalah rumah tanpa bay checking ya. Bisa tanpa bay checking, bisa juga KPR ke bank. Nah, bagi sahabat-sahabat rumah ide Loklover yang bermasalah dengan bay checking, baik itu ojol, online shop, pedagang kecil, ataupun pegawai tidak tetap bisa ya punya rumah di sini. Nanti hubungin aja Inta. Inta akan bantu sampai serat lima unit. Nah, di sebelah kanan kita itu jalur menuju perumahan Grand Tenjo ya. Itu kurang lebih 2 km dari situ. Lalu 2 km lagi dari perumahan Grand Tenjo. Nanti akan ketemu lahan kota Podomoro Tenjo yang tipe Deluxe-nya ya. Nah, itu dari situ. Ke Daru Metropolis pun bisa dari tipe Deluxe ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dan kita percepat ya, nggak masalah ya. Ini karena lurus aja. Nanti Inta akan berhenti atau mungkin perlambat videonya untuk patokan sahabat rumah ide Loklover. Bener nggak sih jalan yang sahabat rumah ide Loklover tempuh ya menuju Daru Metropolis. Nah, sampai di perempatan ini kalau sahabat rumah ide Loklover ke kiri itu ke arah Tiga Raksa lewatin lapangan Golok Tiga Raksa. Kalau lurus itu bisa ke Legok, ke BSD, Parung Panjang. Kita belok ke kanan ya, ke Jalan Sawarni ini. Nah, nanti akan ketemu Puskesmas Jambé, SMA Negeri 10, SKMK 8 juga ya. Nanti Inta akan berhenti. Nah, ini di sebelah kanan kita, ini Puskesmas Jambé ya sahabat. Puskesmas Jambé ya sahabat. oke kita lanjut lagi videonya maaf ya ini becek banget karena setiap hampir setiap hari ya ini hujan sahabat rumah idola clover juga tau ya yang hujan terus menerus saat ini cuacanya gak menentu ya nah dari sini kita lurus ya kita lurus terus ikuti jalan sorry bukannya lurus ikuti jalan dan tidak jauh dari sini kita akan ketemu sekolah negeri 10 ya yang ada di sebelah kanan kita nah kita berhenti sejenak nah ini dia SMA negeri 10 ya sahabat rumah idola clover dan tidak jauh dari SMA 10 negeri itu ada SMK negeri 8 ya itu jurusan teknik ya nah di sebelah kiri kita nanti kita akan berhenti sejenak di SMA negeri 8 nah ini dia lokasinya SMK negeri 8 jurusan teknik ya oke kita lanjutkan lagi videonya nah ini perbatasan desa Daru ya selamat datang desa Daru kita disambut oke kita lanjut lagi videonya kita percepat kembali ya nah untuk progres pembangunan Tenjo City dan Tenjo City Metropolis sahabat rumah idola clover harap bersabar ya karena cuaca yang hujan terus jadi intah belum dapat videokan ya karena di lapangan keadanya tidak memungkinkan oke kita lanjut videonya gak lama lagi dari sini nanti kita akan ketemu perlintasan jalur kereta api ya perlintasan ya bukan stasiunnya ya nah kita nanti melewati perlintasan jalur kereta api selamat menikmati nah ini dia jalur perlintasan kereta api ya nah kalau sahabat rumah idola clover ke kiri itu perumahan Daru Estate ya nah kita lewati perlintasan kereta api tidak jauh dari sini sahabat rumah idola clover akan ketemu SMPPGR ini yang jaraknya dari SMPPGR ini ke perumahan Daru Metropolis hanya 600 meter ya kurang lebih ya nah ini dia sebelah kanan kita SMPPGR oke kita lanjut lagi videonya dan kurang lebih dari SMPPGR ini 300 meter lah ya itu akan ketemu stasiun Daru sahabat rumah idola clover oke nanti kita akan berhenti sejenak di stasiun Daru tersebut ya nah ini dia nah ini dia sebelah kiri kita stasiun Daru dan dari sini ke lokasi perumahan Daru Metropolis hanya kurang lebih 300 meter ya dari gang tadi ya kalau masuk ke loket pembayarannya sampai ke Daru Metropolis itu kurang lebih 450 meter saja bisa ditempu jalan kaki ya nah bagi sahabat-sahabat rumah idola clover yang bermasalah dengan bay checking dan mau punya unit di Daru Metropolis hubungin aja Inta ya nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini sahabat rumah idola clover nah dari belok ke kanan itu kita gak jauh lagi sampai lah kita ke marketing perumahan Daru Metropolis ya oke mungkin sampai disini dulu video dari Inta sampai bertemu kembali di video-video berikutnya sampai jumpa di lokasi ya salam